Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di hariana channel dan di video kali ini kita akan bahas testnet dari OKX ya teman-teman semua dan ini air dropnya kabarnya sih sudah dikonfirmasi jadi buat teman-teman semua kita akan ulas sedikit tentang thread di Twitter yang membahas tentang tutorial bagaimana cara kita mengikuti testnet dari OKX jadi teman-teman semua jangan lupa disclaimer serta Dior video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi bukan ajakan untuk investasi jangan di skip videonya agar kalian juga enggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys Oke teman-teman semua disini kita kutip dari dani crypto dan dia mengatakan air drop yang dikonfirmasi untuk testnet OKX testnet X1 yang diluncukkan oleh pengembang OKX sama dengan ALT 2 bulan lalu selesaikan sekarang dengan biaya nol teman-teman dan nikmati cabang dengan panduan video jadi disini lengkap dengan tutorialnya teman-teman semua kalian bisa langsung cek aja nanti saya cantumkan di deskripsi video ini untuk menampatkan tutorial yang dari asalnya gitu ya teman-teman semua dan disini kita nanti akan praktekkan bagaimana cara kita mengikuti air drop testnet dari OKX ini guys tapi kita bisa lihat di bawah ini kutipan selanjutnya dari Denny crypto dia mendapatkan informasi atau dibantu dengan salah satu user dari Twitter dan yang bernama Linton word dia membuatkan videonya atau dibantu membuatkan video tutorialnya gitu teman-teman semua Nah yang perlu kalian lakukan disini kita bisa lihat untuk X1 yang disini teman-teman semua X1 adalah jaringan layar dua baru yang dibangun menggunakan Polygon CDK hasil kolaborasi antara tim Polygon Labs dan bursa OKX mainet X1 network dijadwalkan diluncurkan pada Q1 2024 dan selanjutnya teman-teman semua untuk mengikuti event testnet ini kita bisa lihat poin-poin penting yang pertama jaringan ini telah diluncurkan baru-baru ini kegiatan tidak memerlukan biaya blockchain dibuat oleh tim OKX dan Polygon Labs yang perlu kalian lakukan yang pertama airdrop strategi disini teman-teman semua kita perlu ambil faucet dari spolia faucet.com dan setelah itu kita akan mendapatkan eth di wallet metamask kita ya teman-teman semua dan kalian tambahkan networknya X1 di chainlist.org oke teman-teman semua setelah kalian menambahkan testnet atau jaringan testnet X1 kalian masuk ke okx.com slash x1 slash faucet jadi kenaikan wallet kalian dan minting all available double token form the faucet list berarti kita harus minting semua yang ada di dalam daftar platform yang sudah disediakan sama si okx ya teman-teman semua atau di halaman faucetnya si okx nah selanjutnya teman-teman semua kita masuk ke tahap kedua disini minting on X1 network jadi selanjutnya kita klik get 0,2 ke okb dan tunggu prosesnya selesai dan transaksi masuk ke wallet kita teman-teman semua dan kita break tahap selanjutnya disini spolia ke X1 jadi kita send all minted token from spolia to X1 berarti kita kirimkan semua token yang sudah kita minting ke jaringan X1 ya dari spolia nah selanjutnya teman-teman teman-teman semua untuk tahapan kedua disini ada X1 ke spolia berarti dibalik ya teman-teman semua dan kita kirimkan juga semuanya yang sudah kita kirimkan dari spolia ke X1 testnet berarti timbal balik gitu ya teman-teman semua dan disclaimer serta dior kita akan coba teman-teman semua seperti apa rasanya menggunakan testnet atau jaringan uji coba dari okx pasti teman-teman semua tetap disclaimer dan pelajari proyeknya seperti apa guys Oke teman-teman semua disini kita akan tambahkan jaringan X1 testnet dari okx ya dan disini kelihatan currency atau nama mata uangnya itu okb teman-teman semua dan chain ID nya kita bisa lihat ada dua ya teman-teman semua kalian bisa pilih salah satu dan disini kita akan pakai yang kodenya 0x C3 jadi kita itu metamask teman-teman semua dan kita nanti verifikasi bahwa metamask kita akan menerima atau menambahkan jaringan X1 test nah disini kita klik di bagian setuju teman-teman semua jadi buat kalian tetap disclaimer nah setelah masuk kita beralih ke jaringan X1 testnet nah disini ya kita tunggu sampai prosesnya selesai nah setelah selesai teman-teman semua langsung masuk ke link yang tadi teman-teman semua dan kita akan ngeklaim voucher spol ya tapi teman-teman semua untuk voucher spol ya itu sangat sulit ya kita dapetin dan teman-teman semua karena saya sudah punya voucher nya jadi kita langsung ke tahap selanjutnya teman-teman semua dan buat teman-teman semua yang mungkin sudah berkecimpung di dunia testnet pasti kalian masih punya sisa untuk token atau koin testnet di etherium yang di jaringan spol ya teman-teman semua Oke teman-teman semua seperti biasa sebelum kita minting okb on spol ya jadi di sini teman-teman semua kalian hubungkan dompet kalian dulu ada di pojok kanan atas garis tiga ya teman-teman semua disini dan di atas ada konek ya nanti di atasnya tulisan exchange nanti ada konek walet kalian klik aja disitu dan kalian konfirmasi menghubungkan dompet gitu ya Nah setelah selesai saya kalian minting token okb di jaringan spol ya Nah disini kita minting dulu ya teman-teman semua nah disini ketika kita minting pastinya kita diminta verifikasi teman-teman semua dan disini kita hubungkan dulu walet kita ya teman-teman semua disini Nah kita diminta untuk pindah jaringan karena ketatikan kita di jaringan X1 testnet ya dan kita switch ke network to spol ya Nah disini kita konfirmasi alamat dulu atau konfirmasi jaringan dulu ya kalau kita pindah ke jaringan spol ya jadi teman-teman semua disini kita skip aja karena loadingnya biasanya metamask itu agak lama Oke teman-teman semua disini kita bisa lihat untuk minting token okb itu maksimumnya 10 jadi kita minting 9 dan kita klik di bagian min disini yang teman-teman semua nah disini biasanya nanti kita diminta untuk verifikasi metamask nah bener ya teman-teman semua dan kita verifikasi nanti dikenakan biaya transaksi berapa gitu teman-teman semua tapi sepertinya lama sekali untuk proses dari metamask karena ada beberapa halaman mungkin yang masih saya simpan di mek brosernya teman-teman semua atau karena masalah jaringan saya juga kurang paham dan bisa kita lihat disini untuk mintingnya itu biaya transaksinya itu sekitar 2,29 US dollar di jaringan spol ya eth ya teman-teman semua dan disini kita langsung klik confirm jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer serta dior video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi bukan ajakan untuk investasi guys nah disini kita bisa lihat ya untuk transaksinya kita tunggu sampai transaksinya sukses guys nah disini transaksi sudah sukses ya di pojok kanan atas kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman semua disitu atau di halaman tengah ya dan selanjutnya teman-teman semua kita bisa add to wallet untuk melihat saldo kita di jaringan spolia eth nah disini yang perlu kita ketahui teman-teman semua bahwa ini testnet gratis dan bisa dapat token bisa tidak teman-teman semua kalau misalkan kita dapat alokasi airdrop dari menjalankan testnet di jaringan okabi atau jaringan okx ya bisa jadi bonus ya teman-teman semuanya mudah-mudahan kita bisa dapat cuan oke selanjutnya teman-teman semua disini kita klaim lagi voucher yang lainnya disini ada USDC dan USDC kita ambil 89 aja teman-teman semua dan kita klik minting biasanya nanti kita dikenakan biaya transaksi lagi lagi teman-teman semua dan disini nanti kita akan skip beberapa pengambilan voucher teman-teman semua karena nanti akan memakan durasi yang panjang dan buat teman-teman semua kalian bisa langsung aja trial nanti ya kalau misalkan video ini sudah tayangkan dan kalian bisa tonton dan pahami dulu seperti apa testnetnya baru kalian bisa jalankan ya teman-teman semuanya disini kita telah ngeklaim USDC dan kita tambahkan lagi ke walet metamask jadi setelah ini kita nanti skip dan teman-teman semua kita langsung ke tahap selanjutnya teman-teman semua untuk klaimnya kita skip aja karena nanti akan memakan durasi yang panjang Oke teman-teman semua setelah kita minting token di spolia ya dan disini kita akan ambil voucher untuk biaya transaksi di X1 testnet jadi kita pilih gate aja teman-teman semua dan disini teman-teman semua kita diminta address metamask kita nah secara otomatis akan terintegrasi di kolom adresnya teman-teman teman-teman semua dan kita klik get 0,2 okb nah disini dipinta untuk verifikasi kita paskan puzzlenya di bagian ini ya teman-teman semua biasanya sih tempatnya beda-beda Nah setelah seperti ini kita sudah sukses mendapatkan token okb sebanyak 0,2 okb jadi teman-teman semua disini kita akan menjalankan breed atau perpindahan aset dari spolia ke X1 testnet dulu ya nanti baru kita balik lagi ke X1 testnet ke spolia teman-teman semua Oke teman-teman semua disini kita bisa lihat di halaman breed dari spolia ke X1 testnetnya nah disini kita pilih tokennya yang sudah kita minting tadi seperti okb jadi kita masukkan 9 token ya karena kita berit semua aja ke X1 testnet nah disini kita klik approve teman-teman semua untuk melakukan breed jadi kita tunggu sampai proses metamask nyaman konfirmasi transaksi kita teman-teman semua dan disini prosesnya sedikit lama ya kalau metamask jadi kalian bisa pakai browser Mises ataupun browser lumer ya teman-teman semua lumer atau lumber gitu ya nah disini kita klik maksimal dan kita klik berikutnya dan setuju transaksi dikenakan biaya sekitar 1 USD teman-teman semua dan disini 1 USD tersebut dari testnet ya atau saldo testnet khusus untuk menjalankan uji coba jaringan dan teman-teman semua bisa klaim faucet spolia di banyak tempat ya teman-teman semua kalian bisa langsung explore aja nanti nah setelah beritnya selesai teman-teman semua disini ada notifikasi transaksi nya profit Nah setelah seperti ini kita transfer lagi kita berit lagi ya tadi ngaproof aja teman-teman semua dan kita kita lanjutkan ke transfer token atau ngeberi token dan sini kita tunggu waiting for confirmation jadi kita tunggu konfirmasinya dan teman-teman semua bisa sambil ngopi ya biar nggak bosen dan kalian juga harus riset secara mandiri seperti apa project dari okx testnet ini teman-teman semua dan bisa gabung di grup telegram resmi dari haryana channel atau dari kriptoliber teman-teman semua dan kalian bisa berdiskusi bareng sama komunitas kedua komunitas tersebut ya kami berdua bergabung untuk membangun komunitas secara bersama-sama gitu ya teman-teman semua dan kalian bisa langsung join nanti di haryana channel atau di kriptoliber teman-teman semua dan disini kita masih menunggu konfirmasi selesai ya dan seperti biasa kalau misalkan kita jalankan semua atau kita tabelkan semua mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang jadi kita lanjutkan ke belakang layar nanti setelah selesai kita lanjutkan ke tugas ngebreed balik ya teman-teman semua dari X1 testnet ke spolia yang saat ini kan dari spolia ke X1 ya teman-teman semua dan tetap disclaimer serta dior video ini hanya bertujuan untuk informasi dan dan edukasi bukan ajakan untuk investasi guys Oke teman-teman semua akhirnya selesai juga ya kita ngebreed dari spolia ke X1 testnet atau di jaringan OKB nah disini teman-teman semua bisa kita lihat history transaksinya kita view all transaction disini teman-teman semua nah disini kita tunggu konfirmasinya selesai semua disini yang nah ngebreed pertama kali baru siap harus selesai dan selanjutnya itu dari diai token masih berjalan 47% dan kita tunggu sampai selesai teman-teman semua dan kemungkinan besar kita harus ajedah dulu lima belasan menit ya teman-teman semua dan tetap disclaimer serta dior juga guys Oke teman-teman semua setelah penantian yang panjang sekitar 15-20 menit menunggu transaksinya selesai ada sekitar 64 konfirmasi untuk transaksi ngebreed dari spolia ke jaringan X1 testnet atau dari jaringan OKX ya di sini kita bisa lihat ya teman-teman semua OKB dan token-token lain seperti USDC USDT dan DAI lalu WBTC nah teman-teman semua disini kita akan berit lagi dari X1 testnet ke spolia jadi untuk token OKB kita beritnya jangan semua teman-teman semua karena nanti digunakan untuk biaya gaswi juga jadi disini kita beritiga aja teman-teman semua dan kita checklist ya di sini kalau belum ter checklist dan kita klik confirm teman-teman semua dan nanti kita diminta untuk verifikasi metamask terus lagi Oke teman-teman semua setelah seperti ini kita konfirmasi transaksinya dan kita tunggu transaksinya selesai dan buat teman-teman semua bisa kalian lanjutkan untuk token-token lain dan kalian bisa langsung trial nanti teman-teman dan kalau misalkan sudah selesai kalian bisa langsung tunggu transaksinya selesai dan di sini ada beberapa token yang perlu kita transfer lagi ke jaringan spolia jadi kalian pilih jaringan X1 testnet dan kalian berikan lagi token yang udah kalian transfer tadi ke spolia eth jadi itu aja teman-teman semua dan terima kasih buat kalian yang udah nonton salam sukses salam cuan buat kita semua see you next time and see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati